Lintas sektor diantaranya seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tenaga sosial kepala desa serta pihak kecamatan, di ruang lingkup kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Salamba Baris, Lok Paikat, Tapin Utara, dan Hatungun, hadiri rapat koordinasi pelaksana program Keluarga Harapan di Aula SK Berantau Rabu Pagi. Rakor yang digelar oleh Dina Sosial Kabupaten Tapin ini juga dihadiri sekaligus dibuka secara langsung oleh Kepala Dina Sosial Tapin Haji Samsuni. Rapat koordinasi pelaksanaan program Keluarga Harapan kali ini saya nyatakan di depan. Rapat yang digelar ini pun bertujuan untuk mengevaluasi sejumlah program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial, salah satunya seperti program Keluarga Harapan. Pelaksanaan program Keluarga Harapan ini berdasarkan dari SK dari Dina Sosial dan Kabupaten Tapin nomor 1 tahun 2017 tentang pendampingan pendampingan program PKH dan operator pendampingan PKH. Dilanjutkan dengan keputusan Kepala Dina Sosial Provinsi Kalimantan Selatan nomor 103 tahun 2017 tanggal 28-2017. Ini tujuannya untuk apa nih Pak Rakor? Tujuannya Rakor ini adalah intinya untuk mengevaluasi program-program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kita yang ada di Kepala Dina Sosial, terutama yang menyangkut masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Nah kalau yang diundang hari ini Pak, siapa juga Pak? Ada pun kegiatan ini adalah rapat koordinasi tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan yang untuk hari ini adalah kecamatan Binoang, Tapin Selatan, Salabegaris, Lok Bekat, Tapin Putara, dan Hatungun. Kalau di dalamnya itu Pak, ada apa aja pada dalam unsur di kecamatan Pak? Satu kecamatan siapa aja mungkin? Unsur yang kami undang pada Rakor ini adalah yang pertama yaitu yang berkaitan dengan kesehatan yaitu UPT Kesehatan atau POSKES atau PASTES atau POSTU dan pendidikan, UPT pendidikan. Kemudian dari pemerintah yaitu kecamatan, kepala desa, dan dari sosial yaitu TKSK yang berkaitan dengan kesehatan sosial. Kemudian dari tempat yang berhubungan dengan pendidikan, terutama menyangkut masalah pendidikan min, man, dan sebagainya. Dalam memaparkan lebih jelas terkait program keluarga harapan, Dina Sosial Kabupaten Tapin juga mendatangkan secara langsung salah seorang narasumber koordinator program keluarga harapan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Dita Pin TV melaporkan.